Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara lock cell ID ya teman-teman Di modem LT4220 Saya sebenarnya ada kasus Dimana BTS yang Dekat dengan TKP saya itu Hanya support B3 teman-teman Jadi CA nya tidak berfungsi ya Kita bisa cek disini Saya terkoneksi di B3 ya teman-teman Ini tidak support CA BTS yang Didekat TKP saya Baik kita pastikan dulu Jadi disini band saya open semua ya teman-teman Disini saya open semua band nya Namun tidak support CA Jadi disini hasilnya hanya satu ya teman-teman Nah baik di daerah lain ada BTS yang support 2 CA Jaraknya 6 km teman-teman Dan itu support 2 CA ya B1 dan B3 Tapi Jika saya aktifkan Non aktifkan Apa SL band nya Saya bisa kunci sih sebenarnya Ke SL band LTE 1 ya Seperti ini Untuk mengunci band 1 Namun Jika saya kunci seperti itu Otomatis Tetap tidak support CA Meskipun sudah memilih B1 ya teman-teman Tetap tidak support 2 CA Jadi saya harus lock cell ID Dalam keadaan SL band tetap terbuka semua Jadi seperti itu ya teman-teman Nah disini Kasusnya saya akan lock cell ID Disini saya sudah catat ya Informasi dari BTS Yang jauh teman-teman Jadi tadi Saya mengunci dulu ke B1 Untuk mendapatkan informasi BTS nya Seperti ini Untuk RFCN dan PCI nya teman-teman Oke Jadi seperti itu ya Kasusnya Saya tidak bisa mengunci 2 CA Karena BTS di TKP saya Tidak support Jadi hanya 1 CA teman-teman Sedangkan BTS yang Jaraknya 6,5 km itu Support 2 CA B1 dan B3 Di TKP saya hanya B3 teman-teman Jadi saya harus lock ke B1 Ke cell ID B1 Namun SL band tetap terbuka semua Biar bisa support CA teman-teman Jadi Ini SL band saya tidak ganggu Tetap terbuka semua Open semua Ya teman-teman Tapi saya akan mengunci cell ID Nah caranya Setelah kita mendapatkan informasi Karena untuk mendapatkan informasi Kita pakai AT debug teman-teman Seperti ini ya Nah seperti ini Kita cukup ambil informasi Di bagian RFCN dan PCI Berarti yang ini ya Oke Ini Tapi ini untuk BTS yang dekat ya teman-teman Yang BTS jauh Ini saya sudah Lock tadi Dan mengambil datanya Seperti ini Ribet sih ya Cara menjelaskannya Intinya seperti itulah teman-teman Nah disini RFCN ini Yang kita harus ambil adalah Yang di depan teman-teman Selamanya yang di depan ya Meskipun andaikan Saya akan mengunci ke B3 Tetap yang di depan ini Yang diambil Dan di bagian PCI Kita ambil yang belakang Seperti itu Oke Jadi ini saya hapus Belakangnya saya hapus ya Seperti ini Kemudian ini juga saya hapus Depannya Seperti ini Oke Kemudian Kita buka website saja Banyak kok tempat compare Dari decimal to hexadecimal teman-teman Tapi Jika ingin pakai link ini Silahkan Bisa dicatat Tulis Pertama-tama kita Compare dulu bagian RFCN nya teman-teman Jadi 351 ini Kita compare ke hexadecimal Compare Jadi kita dapatnya yang Empat angka teman-teman ya Kita ambil yang empat angka 015F Jadi RFCN nya Saya sudah dapat disini 015F Kemudian dibalik teman-teman Formatnya Berarti kebalikannya adalah 5F01 ya Oke Selanjutnya adalah PCI nya Kita compare juga Seperti ini Nah Ini hasilnya teman-teman Kita copy Misalnya Kemudian kita paste disini PCI Kemudian kita balik juga formatnya Jadi formatnya seperti ini FF00 ya teman-teman Kemudian format penulisan kepailnya itu Adalah RFCN dulu Kemudian PCI teman-teman Jadi ini diberi koma ya Ini juga diberi koma Setelah dibalik diberi koma teman-teman Nah Ini RFCN nya Dikopi dulu Ditaruh di depan sini Paste Seperti itu Kemudian PCI nya juga kita copy Copy Kemudian paste disini Nah oke Setelah di copy dan paste seperti ini Ini dieksekusi teman-teman Oke ini kita copy Copy Jadi nanti saya akan ngelog ke band 1 ya Namun akan Pasti akan ikut Pasti akan ikut B3 nya teman-teman Karena Saya tidak mengunci SL band nya Hanya Mengunci cell ID nya ya Jadi disini kita paste Kemudian kita Send comment Sampai ada Reply ok Nah sekarang sudah ada Reply ok Selanjutnya kita Reboot teman-teman Kita reboot modem nya ya Oke Nah Kita tunggu sampai terkoneksi Ini nanti Ini nanti akan Ngelog ke cell ID Otomatis B3 tetap muncul Apa akan muncul Karena Di BTS yang jauh itu Sudah support CA Teman-teman Jadi yang Diterima nantinya adalah B3 di BTS jauh Bukan B3 yang deket ya Oke kita tunggu Sampai terkoneksi Kembali Ya jika MAC address sudah terdeteksi Kita sudah bisa melakukan AT comment Meskipun belum terkoneksi Ke internet ya Baik kita pastikan dulu Apakah sudah terlock RFCN dan PCI nya Jadi ini yang kita copy lagi Teman-teman yang bawah ini ya Oke copy Dan kita paste disini Jika ada respon oke Berarti sudah terlock Jika belum ada respon Atau ada responnya error Itu belum terlock teman-teman Jadi Sekarang sudah terlock ya Ke BTS yang jauh Baik kita cek Di network status Oke kita lihat disini Nah sekarang Sudah terkoneksi ke B1 teman-teman Nah B1 ini adalah BTS yang jauh ya Baik Kita Lihat disini Nah ini tadi Band 1 ya teman-teman Yang saya Masukkan Kemudian Coba kita refresh Selagi ini CA nya belum muncul ya Oke Kita Cek lagi Di SL band Apakah Masih tetap terbuka semua Masih ya teman-teman Semua masih tetap Terunlock Nah baik Saya coba untuk Koneksi dulu ya Sepertinya Tidak terkoneksi Inject saya Berhubung karena Trik yang saya gunakan ini Milih-milih IP Sepertinya IP nya tidak cocok ya Teman-teman Jadi seperti itu Oke kita Tinggalkan dulu ya itu Disini kita Cek lagi Nah sekarang sudah muncul B3 teman-teman Dan Saya terlock di B1 Sebenarnya Nah ini Ya kita pastikan ya Sudah bisa Ini tetap ya Yakinkan SL band Tetap Terbuka semua Namun Sudah muncul B1 Oke Ini Adalah informasinya Dari BTS Yang jauh Teman-teman Nah yang saya katakan Tadi kan Pertama Ini yang kita copy Di RFCN nya Dan 255 ini Di BCN nya Nah ini beda-beda ya Teman-teman Tiap-tiap TKP Dan tiap BTS Ini beda-beda Tidak mungkin sama Jadi jangan ditiru Yang saya praktekan ini Jadi seperti itu Sekarang Saya sudah terkoneksi Di BTS Yang jauh Yang support 2CA Teman-teman Seperti itu Nah baik Saya rasa cukup sampai disini ya Jadi Sangat mudah sih sebenarnya Nge-lock cell ID Dan untuk menghapus Lock ini Teman-teman Nanti saya sertakan Di deskripsi juga Cara menghapusnya Sebenarnya disini Ada 2 opsi Opsi pertama Dan opsi kedua ya Tapi opsi kedua Kita tidak gunakan Karena opsi pertama Sudah berhasil Tapi rata-rata sih Opsi kedua ini Cuma buang-buang waktu Karena hanya RFCN nya aja Yang di Write Sedangkan yang di atas ini Opsi pertama ini Sudah nge-write Kedua-duanya RFCN dan PCE Jadi ini saya Hapus saja Teman-teman ya Untuk saya tulis di deskripsi Nantinya Kemudian untuk menghapus PCI log nya Kita cukup Hapus PCI log Otomatis RSVN juga Ikut terhapus Nantinya Karena Ini ada di file PCI log Yang 4 byte Baik Ini juga saya Hapus saja ya Biar tidak Bingung nantinya Nah seperti ini Nantinya teman-teman Di deskripsi Saya taruh di deskripsi Ya Biar bisa Di ikuti caranya Sambil nonton Videonya Tanpa skip ya teman-teman Jika skip ya Otomatis Itu akan memicu Gagal paham On Baik Saya rasa cukup Sampai disini Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepanjang Sampai ya Terima kasih.